Universitas Gajah Mada UGM memberikan klarifikasi terkait polemik ijazah milik Presiden Jokowi-Dodo Jokowi. UGM memastikan bahwa Presiden Jokowi lulusan UGM dan ijazahnya asli. Rektor UGM Prof. Ova Emilia mengungkapkan alasan UGM melakukan klarifikasi. Dia membantah bahwa klarifikasi tersebut sebagai bentuk kerisihan. Menurutnya, klarifikasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. Selain itu, juga bukan karena polemik ini menyangkut orang nomor satu di Indonesia. Ova mengungkapkan jika ada alumni yang ingin melakukan verifikasi, maka pihaknya siap membantu. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Ari Sujito, mengatakan bahwa UGM tidak bisa seolah-olah tak tahu dengan polemik ijazah Presiden Jokowi-Dodo. Dia mengatakan sudah menjadi tanggung jawab UGM untuk melakukan klarifikasi. Dia memastikan hal semacam ini berlaku bagi siapapun alumni UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman wartawan yang saya hormati. Supaya teridentifikasi. Semua teman wartawan yang saya hormati. Jadi pada sore hari ini kami dari Universitas Gajah Mada akan memberikan keterangan kepada PED terhadap isu yang mungkin dipertanyakan yang berkaitan dengan ijazah dari Bapak, 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 Bapak. Dan di sini kami bersama-sama disebelah tanah saya adalah dekan fakultas perhutangan. Tempat di mana Bapak Jokowi-Dodo merupu pendidikannya. Dan setelah kiri saya adalah dari dosen fakultas hukum. dan yang paling kiri adalah Bapak Arisu Jitor, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, alumni dan mencoba pengabdian masyarakat karena saya kira berkaitan dengan alumni ya. Baik, saya baca kan dulu ya statement resmi dari Universitas Gajah Mada. Saya mempertimbangkan bedanya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Jokowi Dodo maka kami, Universitas Gajah Mada, di mana Bapak Jokowi Dodo pernah menempuh pendidikan perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Jokowi Dodo adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Jokowi Dodo dinyatakan urus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelurusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik kami meyakini mengenai keaslian ijazah Sarjana S1 Insinyur Jokowi Dodo dan yang bersambutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Jadi dengan demikian, disampaikan informasi dan penjelasan ini atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bu Rektor dan teman-teman media Terang kali ada yang ingin ditanyakan Langsung saja Bu Rektor Haris, Bu dari Kompas Apakah UGM akan mengambil langkah tertentu terkait orang yang melakukan tuduhan seperti itu? Mas Ades dari Kompas Kira-kira saya akan memberikan kepada tim ya sesuai dengan proporsinya Belum, Bu Rektor Pertanyaannya kalau apakah UGM akan mengambil langkah tertentu terkait orang yang Secara prinsip orang itu tidak menggunakan Kecuali kemudian dia menghubungkan tindakannya itu dengan UGM Kalau kita lihat dari tindakan yang secara formal dilakukan sampai hari ini itu tidak secara spesifik dari UGM Selamat sore, Bu Hufan Saya Fati dari Kumparan Berkom Mungkin ini yang banyak yang jadi pertanyaan kan dalam narasi yang berinter di media sosial Dibandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah alumni lain dengan kita punya sama tapi berbeda fakultas Dan itu kan ibaratnya konsep ijazahnya, tulisannya, tata letaknya mungkin berbeda Mungkin ada penjelasan dari UGM terkait perbedaan ini gitu Terima kasih Mungkin ini ada Bapak Dekan Fakultas Perhutanan ya Tapi sebelumnya memang pada waktu-waktu sebelum adanya computerize ya Itu penulisan ijazah itu adalah menggunakan tulis halus itu ya Tulis halus dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penjelajaman Misalnya kalau sekarang di DIPI itu ada formatnya khusus Sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya Tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu Dan mungkin ini dari Pak Baik, terima kasih teman-teman luar tawaran Jadi untuk menjawab masalah mengenai format ijazah itu Khususnya yang berkaitan dengan Pak Jokowi Antara satu fakultas dengan fakultas yang lain Dan telah dijelaskan oleh Bu Rektor Kami sudah mencoba melihat Mengenai format ijazah yang diterima oleh Pak Jokowi Dengan teman satu angkatan yang kebetulan lulus pada saat yang bersamaan Dimana disitu persis Jadi formatnya untuk fakultas perhutanan sama artinya ditulis dengan tulisan tangan halus Nah, kalau untuk fakultas yang lain Saya tidak mengetahui secara pasti Tetapi kalau di fakultas perhutanan seragam seperti itu Sebetulnya bukan kerisian ya Tetapi adalah tanggung jawab kami juga Untuk memberikan klarifikasi kepada publik Jadi artinya bukan karena Apa namanya Yang dipertanyakan adalah orang nomor satu Bukan itu juga Tetapi juga adalah misalnya Ada alumni yang ingin diverifikasi Ya kami juga akan melakukan verifikasi Langkah verifikasi sesuai dengan proporsinya Jadi misalnya banyak kan sekarang misalnya alumni yang bekerja di suatu tempat Terus kemudian kita verifikasi betul gak ini lurusan ini Jadi saya kira itu adalah suatu langkah wajib dari institusi Untuk memberikan klarifikasi kepada publik Mungkin Pak Arie Sujito mau menambahkan Silahkan Pak Ya ketika nama UGM ini dikaitkan Setelah kegiatan maklirkan tidak itu Tapi ketika ini dikaitkan Kita tidak memikirkan Kita tidak menyampaikan kepada publik Semua orang tidak tahu Bagaimana juga seperti klarifikasi ini Supaya paling tidak Menuduhkan masalah Agak clear Tidak opas kekuasi Dan itu sudah berlaku pada siapapun Alumni yang menginginkan Untuk klarifikasi oke Ini kebetulan saja Ini Pak Jokowi kan Jadi orang nomor satu Jadi itu lebih pada Bagian dari respon Unitas kecamata Karena beliau ini Saya kira supaya tidak ada Espekulasi yang berlaku Terima kasih Baik masih ada Silahkan Itu enggak dari tembok Yang pertama Yang juga lalu Ini UPM itu Menyebut Tahun 85 itu ada Nama dua Jokowi yang Dili sudah Apakah itu benar Itu aja Itu kami malah belum pernah dengar Sekarang aja ada dosen kita yang Namanya cukup itu Jadi itu juga dekan ya Dekan Fakultas Pertanian Jadi kami belum Belum mendengar tentang Tentang hal tersebut Apabila memang perlu klarifikasi Tentunya yang berasumsi Atau menyatakan seperti itu Dapat mempertanyakan Secara resmi ke UGM Saya bilang kami akan Mencari Klarifikasi Atau Memverifikasi hal tersebut Begitu ya mas Kalau masalah anatomi Yang dipertanyakan Oke Dokteran Bagi sama dokter Baik Sudah teman-teman Terima kasih Baik Sekarang terima kasih